Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe ya! Kali ini dia ingin merenggut objektif taruh di area bawah. Didadai penjagaan terhadap satu buah objektif taruh membuat RRQ. Kembali harus dilangan objektif topi, I'm offended. Ya, keluarkan itu saja buat Sally Boy. Harus tumbang. Sally Boy agak sedikit miss posisi tadi dan RRQ. Dengan kesempatan ini mereka langsung merenggangkan sayapnya. Berusaha memberikan pressure karena mid side. Meskipun ada mobil, mereka mungkin mencari war. Oh oh, bye di sini. Giro sayapnya tidak connect, masih bisa menahan. Oh, balance ya terima damage yang luar biasa. Harus ditembangkan begitu saja. Dari belakang nice positioning membuat Warlord terus mundur ke belakang ke lebih dahulu. Taka cuma untuk memberikan debit tambahan Yami. Pusukan dirinya untuk melakukan 2 Dragon namun tak bisa mengingat Alter Ego. Terlalu berkumpul di area mid lane, Goni. Wow, Alter Ego masih bersediri kuat dengan lima dan langsung memfokuskannya ke komit karena Lord. Kita lihat saja. Karena Yami diam-diam sudah mengambil satu posisi. Jika ada satu pemain inti dari teman-teman Alter Ego langsung disikat. Way of Dragon is ready. Yes, Lord sudah mulai muncul. Which is the Lord yang pertama dari Ahmad yang tadinya di area bawah. Dan mid lane tiba-tiba udah di top lane lagi. Masih dalam pengkawalan yang cukup ketat dari Leo Murphy yang sudah terbalut. Immortality, violence. Coba untuk mulai mendapatkan informasi dengan bigatnya karya depan. Observasi belum mendapatkan informasi. Dimana keberadaan Alter Ego di menit ke-11 kali ini, Goni. Iya, untuk saat ini kembali pasif mengetahui juga Lord sudah hadir di line of dawn, Cipi. Dan punya kedua tim tidak mau yang namanya melakukan kesalahan membuka celah bagi musuhnya. Tetapi kita lihat di sini, Cipi. Yes, Leo Murphy maju karya depan. Painya mengobrak kabrik lane up dari RRQ dengan Black Dragon formnya. Membuat RRQ mundur karya belakang terlebih dahulu, Goni. Iya, untuk saat ini lagi dan lagi kedua tim masih mencari opening, masih mencari celah. Dan tentunya RRQ tidak memberikan tersebut dan juga tentunya Alter Ego tidak bisa memberikan celah tersebut ke RRQ. Bisa juga gitu mudah. Dan untuk saat ini masih lane management saja. Mereka hanya keliring-keliring wave saja. Sambil yang namanya mencari setapan yang terbaik, terefektif untuk timnya sendiri. Yes, Joe ini point killnya 7 banding 7. Namun objektifnya berbanding terbalik mengingat Alter Ego berhasil menunggu 4 outer turret. Sedangkan RRQ hanya menyentuh 1 outer turret-nya Alter Ego yang membuat dari segi gold difference-nya di lead oleh Alter Ego untuk di menit 12 kali ini, Goni. Iya, bukan cuma gold lead di sini, Cipi. Tentunya ruang gerak dari teman-teman RRQ semakin terbatas. Mengataui 4 turret sudah diamankan oleh Alter Ego. Kita lihat saja sedikit kondisinya. Sangat-sangat fokus dari kedua tim. Tapi untuk saat ini kedua tim masih sangat bermain, cukup aman. Tidak mau berbuat aneh-aneh dulu di sini, Cipi. Yes, kita lihat di sana. Dari Alter Ego sudah mulai memancing keributan. Lord Shadow mulai dicolek. Observasinya sudah mendapatkan dan membuahkan informasi dari violence membuat Alter Ego. Sudah mulai berhasil memancing keributan di area Lord Fit. Black Dragon Form dibuka begitu saja. Loh seorang Pai Violence dalam bahaya udil memberikan damage sampai ke depan. Dragon Tail dibuka begitu saja. Reward manipulation-nya. Tak mampu di-cancel membuat Eater mampu mendapatkan killings Pee Ahmad. Dan juga kawan-kawan tak ada yang mau masuk ke area kotak kematian yang dibentuk. Membuat Alter Ego mundur ke belakang terlebih dahulu. Wow, defense yang baik. Tetapi Alter Ego meskipun mereka hanya 4 orang yang berdiri lihat. Mereka langsung full commit ke arah luar. Mengetahui ruang gerak RRQ sangat kecil dan langsung diamankan oleh Alter Ego. Dan lihat RRQ mereka tidak mau memisahkan secara gratis. Mereka masih mau lebih. Dia merupakan damage. Oh, udil. What are you doing? Black Cesar ditularkan. Dan udil malah mendengkel seorang Taka. Dan lihat megakill sudah diamankan. Ahmad mendapatkan seorang Jow. Dan double kill dari seorang Aether. Looking for more. Silly Boy masih bisa mundur dengan Slayer Shard-nya. Dan bahkan selamat dari cekaman maut seorang Aether yang seakan-akan pengamup di area river tadi, Goni. Wow, 2, tuker 2 untuk saat ini Alter Ego masih memenangkan trade tersebut. Mengetahui Lourdes mereka amankan. Dan lihat offense dari Alter Ego. Apa yang mereka lakukan. Dan defense dari RRQ. Apa yang harus mereka buat. Oke, Silly Boy. Tidak mau membuang peluang. Udah tidak ada penjagaan membuat dia berhasil merenggut outer turretnya. Aether sejauh ini masih bisa mempositikan dirinya yang sangat baik. 5 poin kill, tak terpikup, dan 3 poin asis. Lord Judah and Hands pun mulai memasuki pekarangan dari RRQ. Tidak adanya pasukan penjaga Lord membuat RRQ mampu meng-clear wave mininya. Dan masih bisa mempertahankan inner bitter turret di area top, Goni. Iya, benar banget. Dan lihat dengan Lord push-nya. Meskipun tadi cukup seimbang. Meskipun 2, tuker 2. 2 turret, 2 turret ekstra diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Sehingga 6 turret sudah hancur milik RRQ. Dan ini mereka harus berlatak di sini, Cipi. Kalau kita ngintip item. Kalau kita ngintip item. Lunox-nya udah jadi barang item-item yang dibutuhkan. Lightning transit sudah jadi, jenis moan sudah jadi. Tinggal pembukaan opening fight saja yang free hit. Dan untuk sementara kalau Alter Ego, mereka bisa buka more dari mana saja sejujurnya. Jadi pay-nya bisa, bahkan dari Udil-nya juga bisa. Dan tentunya dari seorang Leo Murphy-nya juga bisa. Iya, benar banget. Setuju banget. Bahkan dari Brody-nya sendiri, dari Ahmad berbeda dengan game yang sebelumnya. Ahmad kali ini bisa mempostingkan dirinya dengan sangat baik. Karena memang ada penjagaan yang cukup ketat dari Leo Murphy. Dia hanya terpick off 2 kali. Dia adalah influence tambahan bagi Alter Ego agar bisa men-secure poin kemenangan. Tapi ini replay-nya, Goni. Wah, ini kalau dilihat replay-nya benar-benar acak-acak tetap dilihat tuh. Ahmad-nya sempat dapet. Tapi Aether-nya, Aether-nya itu kunci. Fast hand-nya gokil banget. Berhasil double kill dan membayar kompensasinya. Semacam kompensasi yang RRQ butuhkan. Yes, benar sekali. Kali ini dua-duanya sama-sama mencari tempo permainan tentunya. Sama-sama mencari peluang untuk diolah. Sedemikian hingga Alter Ego. Manage wave minion-nya dengan sangat baik. Di area top lane sudah mulai hadir satu wave minion mampu dibersihkan dengan tone rose dan juga fight crystal dikeluarkan oleh seorang warlord Alter Ego. Masih belum mau membuka war. Masih ingin bersembunyi terlebih dahulu begitu pun juga dengan Sally Boy yang ingin memberikan serangan kejutan bagi anak-anak RRQ di menit ke-15 kali ini, Goni. Iya, untuk saat ini tempo kembali pasif 70 detik ke arah Lord selanjutnya, Cipi. Dan itu dia Divine Cliff dari seorang Taka. Ini kalau lu nox-nya free hit, ini meleleh semua Alter Ego. Tetapi balik lagi, Alter Ego juga mereka sangat-sangat susah untuk dipenetrasikan. Mereka juga dari tadi tertutup banget, benar-benar on point banget decision making yang dibuat oleh teman-teman Alter Ego. Yes, kali ini Alter Ego benar-benar mengkalkulasikan segala bentuk resource dan juga positioning ke area depan sana. Nah, Taka bisa menjadikan winning condition mereka seperti yang Goni bilang, kalau dia free hit, benar-benar bisa meltdown dari Alter Ego. Balik lagi dari segi positioning dan juga kalkulasi dari RRQ sendiri. Begitupun juga dengan Yami yang dipersulit keberadaannya untuk melakukan 2F Dragon ke area anak-anak Alter Ego. Mereka benar-benar ingin membayang time hingga Lord yang kedua hadir di Land of Dawn. Iya, benar-benar. Dan kalau melihat dari gold lead sebenarnya enggak begitu berbeda jauh. Hanya 2.000. Tetapi Alter Ego masih in the lead. Dan tampaknya RRQ akan mendapatkan turret di bajangan atas K, akan dikomit ke. Tetapi tampaknya untuk sekarang iya tidak mau terlalu menunjukkan posisinya, informasi karena penting. Lord sudah hadir ini, Alter Ego lagi benar-benar memimpin mengendalikan turtle area, Lord area. Sebenar sekali di sela-sela kesunyian yang terjadi, RRQ berhasil merenggut outer turret yang ada di area top lane. Lordnya sudah mulai depoking sedikit, Batelord aja. Ingin coba untuk memancing keributan, udah mulai ada sedikit encounter. Tapi kalau di point interview kita, udah ada endless short. Tapi langsung saja winter change-nya aktif, Sally Boy. Tidak ada penjagaan, immortality yang terbalut. Dia pun pecah namun slide shortnya mampu mengamankan Sally Boy untuk mundur karena belakang dan tak terpikoff oleh 2 hero RRQ. Fast hand yang baik, sebuah winter transition dan juga immortal play dari seorang Sally Boy. Bukan cuma buying time, tetapi benar-benar membuat dirinya survive. Benar, Sally. Dan untuk saat ini, Alter Ego masih dengan kendali sedikit dari map. Tetapi RRQ mereka menunjukkan kalau mereka masih in the game. Ya, sebenarnya sekali-kali ini, Alter Ego mampu memancing keributan buka sirkling. Ego dibuka usaha Warroad, Mai datang dari belahan sana untuk mengcancel. Satu buah reward perflation, bahkan keliberodi dari Ahmet. Oh, dibalikin. Oh, dibalikin. Begitu saja di masa satu poin kill, Sally Boy dipickoff. Itu saja Leo Murphy dalam merayaan. Empat menjadi korban selanjutnya. Flick out. Sekarang belakang begitu pun juga dengan Warlord yang ingin menumbangkan seorang Leo Murphy. Kali ini, Pai tak bisa bertahan. God like untuk Eter dan Alter Ego harus kilangan empat pemainnya kali ini, Goni. RRQ menunjukkan taringnya di game yang terakhir. Dan lihat, empat member dari Alter Ego tersungkur di Land of Dawn. Menyisakan Leo Murphy akan ke one trade push di sini, Cipi. Yes, it will be disaster for Alter Ego. Pantap execution karena depan. Leo Murphy gak bisa menahan dan RRQ take the champion. di game yang kelima kali ini, Goni. RRQ menambatkan, mengamankan tiket mereka ke Finals. Piala Presiden 2021 Invitationals. Dan Alter Ego, Nice Rai, lihat selebrasi dari teman-teman RRQ mereka. Sangat-sangat puas dengan performance mereka. 3.20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.